Houtia menunjuk taring serang kapal Amerika Serikat sejauh ini militer ini yang paling berani. Sahabat bagi-bagi, Houti adalah kelompok militan asal Yaman paling garang membela Palestina. Para aktivis menyebut Houti adalah ansar Allah atau pembelat Tuhan. Houti sendiri berakar dari sebuah gerakan di Yaman Utara pada tahun 1980-an, jelas tujuannya adalah melindungi dan menghidupkan kembali tradisi agama dan budaya zaidi-zaidi yang kebanyakan beragama syah Islam. Namun kita enggak bahas aliran tersebut, kita membahas kengerian militernya dalam melawan Barat, gimana jadinya bila mereka serius dalam menghadapi Paman Sam. Sama seperti Hizbullah kelompok milisi Houti juga mendukung penuh Hamas, bahkan dengan gagah berani menantang Amerika Serikat dan Israel, lewat semboyannya yang berbunyi matilah Amerika matilah Israel kutuk Yahudi dan kemenangan bagi Islam. Mereka dengan berani menyerang kapal-kapal Amerika Serikat, Lalu apa tanggapan Amerika Serikat atas serangan itu? Mungkinkah serangan itu memicu Perang Dunia Ketiga? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat dan gila pret. Sahabat MyPret, asal kalian tahu, kelompok Houti Yaman mengancam akan mengincar semua kapal yang menuju Israel, tanpa memandang kewarga negaraan mereka. Karena itu, mereka memberingatkan semua perusahaan pelayaran internasional, agar tidak berurusan dengan pelabuhan Israel. Kelompok Houti sebelumnya telah menyerang dan menyita beberapa kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah dan Selat Bab Al-Mandab. Jalur laut ini menjadi jalur pengiriman sebagian besar minyak mentah dunia. Selain itu, kelompok ini juga menembakkan rudal balistik dan drone bersenjata ke arah Israel. Para pejabat Houti menyebut apa yang mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Sementara itu, Israel mengatakan serangan terhadap kapal-kapal tersebut merupakan tindakan terorisme Iran yang mempunyai konsekuensi maritim internasional. Dalam salah satu insiden terbaru, tiga kapal komersial diserang di perairan internasional pekan lalu. Ini mendorong sebuah kapal perusahaan Angkatan Laut As untuk melakukan intervensi. Kelompok Houti, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman dan pesisir Laut Merah, juga menyita kapal kargo milik Inggris bulan lalu yang memiliki hubungan dengan perusahaan Israel. Amerika Serikat dan Inggris mengutuk serangan terhadap kapal tersebut dan menyalahkan Iran atas perannya dalam mendukung Houti. Teheran mengatakan sekutunya mengambil keputusan secara independen. Sahabat Maipret, juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, kalau kedua kapal yang ditembak Houti sama sekali tak ada hubungannya dengan Israel. Tak hanya itu, Houti juga berhasil menjatuhkan salah satu pesawat MQ, sembilan reaper milik Amerika Serikat pesawat Nirawak seharga 32 juta as dolar atau sekitar 496 miliar rupiah itu ditembak saat berpatroli di sekitar Yaman. Semakin hari Houti semakin memperlihatkan taringnya, dalam melawan Amerika Serikat mulai dari persenjataan canggih, hingga kemahiran bertempur mereka yang semakin meningkat, membuat Houti patut menjadi ancaman bagi negara Joe Biden. Keberanian Houti melawan Amerika, telah ada di masa lalu, mereka beberapa kali berhasil menjatuhkan jet F-16 buatan Amerika Serikat. Jet tersebut digunakan oleh negara-negara koalisi Arab Saudi seperti Bahrain dan Maroko untuk menyerang Houti. Padahal, Houti masih menggunakan rudal darat ke udara dan aneka meriang penangkis udara buatan Uni Soviet, yang dikirim ke Yaman kurang lebih 30 tahun, yang lalu mereka pun mulai mengembangkan dan memodifikasi rudal tersebut. Salah satunya adalah rudal Sadua yang diubah menjadi rudal jarak pendek udara ke udara. Rudal-rudal itulah yang digunakan Houti untuk melawan musuh-musuhnya setelah sekian tahun menggunakan persenjataan peninggalan Uni Soviet. Houti akhirnya mendapatkan pasukan dari Iran berdasarkan laporan The Washington Institute mulai dari rudal hingga radar virtual. Rudal-rudal yang digunakan oleh Houti diketahui tidak menggunakan radar inframerah sehingga menyulitkan awak pesawat yang ditargetkan mendeteksi serangan Houti. Hal itulah yang membuat Houti berhasil melumpuhkan Nemki-9 Reaper dan beberapa jet perbuatan Amerika Serikat. Dengan persenjataan dan kelompok militer yang terlatih, tak heran kalau Houti seberani itu menghadapi Israel dan Amerika Serikat. Sahabat Maipred, Houti merupakan pasukan milisi paling konsisten membela Hamas Palestina saat ini. Sudah banyak serangan yang mereka lakukan, serangan udara dan laut yang dilancarkan Houti mampu membuat Israel dan Amerika Serikat ketar-ketir. Negara-negara di dunia seharusnya mencontoh sikap Houti dalam membela Palestina. Semoga dengan bantuan Houti, Palestina bisa segera menjadi negara merdeka. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!